Kamu tidak melakukannya, maka Anda jelas-jelas mengolok-olok semua orang di sini. Anda mengolok-olok Instruktur Song dan Instruktur Tan. Waktu berharga Instruktur Song dan Instruktur Tan sebenarnya terbuang sia-sia begitu saja. Lin Long, kamu sungguh terlalu hina. Berbicara sampai saat ini, Ren yang memandang Song Dong Ming dan berkata, Instruktur Song, Lin Long ini sangat tercelah. Saya menyarankan agar kita mengusirnya dari akademi dan melumpuhkan setengah dari kultifasinya. Kami akan memberi tahu dia konsekuensinya mengolok-olok Instruktur. Kami akan memberi tahu dia bahwa akademi kami bukanlah tempat bagi anak-anak untuk bermain-main. Ren yang berharap dia bisa meretas Lin Long menjadi ribuan bagian. Tentu saja, dia ingin membunuh Lin Long. Ren yang, hanya karena dekan tidak ada di sini bukan berarti tidak ada orang lain yang mengetahui metode seperti itu. Lin Long memandang Ren yang dengan dingin. Ren yang ini benar-benar meminta pemukulan. Hmm, mungkinkah instrukturnu mengetahui metode seperti itu? Ren yang mengejek. Instruktur Song mengatakan bahwa dekan adalah satu-satunya di seluruh akademi yang mengetahui metode seperti itu. Oleh karena itu, Ren yang secara alami tidak khawatir dia akan mengatakan sesuatu yang salah. Lin Long, ini memang bukan tempat bermain anak-anak. Jika kamu tidak dapat membuktikan bahwa pil kehendak misterius ini pernah menjadi pil dengan kualitas unggul, maka jangan buang waktumu. Saat ini, Song Dong Ming mengerutkan kening dan berkata, Instruktur Song, jangan cemas. Selama Anda membawa materi ke sini, saya bisa membuktikannya untuk Anda. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Lin Long, apakah kamu mengatakan bahwa kamu mengetahui metode seperti itu? Song Dong Ming memandang Lin Long dengan tidak percaya. Lin Long, kamu tahu metode seperti itu. Kamu pasti bercanda. Jika Anda mengetahui metode seperti itu, seekor babi pun akan tahu cara memanjat pohon. Ren yang mengejek. Mengatakan itu, dia memandang Song Dong Ming dan berkata, Instruktur Song, orang ini hanya berbicara omong kosong. Bagaimana mungkin dia mengetahui metode seperti itu? Jika kita memberinya materi itu, itu hanya akan sia-sia. Benar, Instruktur Song, jangan buang waktumu dengan Lin Long ini. Usir saja dia keluar dari Akademi. Tan Ki Wei, yang berada di samping, juga menambahkan minyak ke dalam api. Semua orang di bawah panggung menggelengkan kepala satu demi satu. Tidak ada yang percaya Lin Long bisa melakukan hal seperti itu. Bahkan Zheng Rong, yang berada di pihak Lin Long, merasakan hal yang sama. Lin Long, bagaimana kalau ini? Aku akan memberimu kesempatan. Namun, kamu harus membayar sendiri bahan-bahannya, kata Song Dong Ming. Ren yang segera tersenyum bangga. Instruktur Song, Lin Long ini tidak memiliki poin kontribusi sama sekali. Poin kontribusi untuk set bahan pertama dibayar oleh orang lain, dan dia masih berhutang poin kontribusi untuk set bahan kedua. Oleh karena itu, dia menang aku tidak bisa menikmati kesempatan ini. Apakah begitu? Song Dong Ming sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa Lin Long setidaknya akan memiliki beberapa poin kontribusi padanya, tetapi siapa sangka bahwa dia bahkan tidak memiliki poin kontribusi yang cukup untuk membayar bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil ruyi yang mendalam. Lin Long ingin membuktikan bahwa pil ruyi ini belum dirusak. Aku, Ye Zhuang Ya, akan membayar semua bahan yang dia butuhkan. Pada saat ini, suara manis namun dingin terdengar dari bawah arena. Semua orang menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa Ye Zhuang Ya sudah berdiri di bawah panggung, wajahnya yang cantik tanpa ekspresi saat dia melihat orang-orang di atas panggung. Chen, Lun, Xye, Yur Ye, Ye Yu dari Ling dari Yu, Long Yu dari Liu dari Ling Yut dari ini. Ketika mereka melihat Murong Sue membantu Lin Long, semua murid laki-laki merasa iri dan cemburu. Ren Yang, khususnya, hanya ingin mencabik-cabik Lin Long. Instruktur Ye, sudahkah Anda memikirkan hal ini dengan matang? Anda harus menghabiskan banyak poin kontribusi. Saya khawatir Anda tidak akan mampu mengisi lubang ini dalam setahun. Tan Ki Wei tidak bisa menahan cibiran ketika dia melihat Ye Zhuang Ya membela Lin Long. Menghabiskan poin kontribusi senilai satu tahun. Ketika mereka mendengar kata-kata Tan Ki Wei, semua murid di aula misi terperangah. Seorang instruktur seperti Ye Zhuang Ya dapat memperoleh setidaknya 2 juta poin kontribusi dalam setahun. Ini menunjukkan betapa mengejutkannya harga bahan yang dia gunakan. Itu tidak layak sama sekali, hanya untuk memverifikasi pil ruyi misterius yang kecil. Ketika mereka memikirkan tentang bagaimana Ye Zhuang Ya bersedia membayar begitu banyak poin kontribusi untuk Lin Long, semua orang sekali lagi iri dan iri padanya. Bagaimanapun juga, 2 juta poin kontribusi bukanlah jumlah yang kecil. Instruktur Tan Ki Wei, ini adalah poin kontribusi saya sendiri, jadi Anda tidak perlu khawatir, kata Ye Zhuang Ya dengan dingin. Saya berbaik hati membela Anda, tetapi Anda tidak menghargainya. Maka saya hanya bisa mengucapkan selamat kepada Anda karena telah menyanyiakan begitu banyak poin kontribusi, kata Tan Ki Wei dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Baiklah, karena instruktur Ye telah setuju untuk membayar materinya, maka Luo Hu, bawakan itu, kata Song Dong Ming buru-buru, takut keduanya akan mulai berdebat. Baiklah, aku akan segera pergi, kakak senior Luo, yang sudah meninggalkan panggung, berkata dengan tergesa-gesa. Tak lama kemudian, Luo Hu membawa material mahal itu ke atas panggung. Melihat 20 materi di tangan Luo Hu, semua orang akhirnya mengerti mengapa menggunakan metode itu akan menghabiskan begitu banyak poin kontribusi. Karena ada Glaze Fruit, Cloud Soul Ginseng, Ten Directions Root, Immortal Sprout Leaf, Chilling Jade Soul Tear, dan bahan-bahan mahal lainnya. Sial, menggunakan bahan-bahan ini hanya untuk membuktikan apakah pil Rui Misterius adalah pil tingkat tinggi atau tidak adalah pemborosan sumber daya. Semua orang di bawah panggung menghela nafas dalam hati. Sangat sulit bagi banyak dari mereka untuk mendapatkan satu materi saja. Siapa sangka materi tersebut akan dibuang oleh Lin Long di atas panggung. Bahkan Ren Yang, yang berada di atas panggung, mau tidak mau menelan seteguk air liur. Bahkan jika dia memiliki latar belakang keluarga yang baik, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan begitu banyak materi berharga untuk berlatih. Baiklah, materinya ada di sini. Lin Long, kamu bisa mulai, kata Song Dong Ming kepada Lin Long sambil melihat materinya. Instruktur Song, sebelum kita mulai, saya ingin mengatakan sesuatu, kata Lin Long acuh tak acuh. Hmm. Jika saya berhasil membuktikan bahwa pil Rui Misterius ini adalah pil tingkat tinggi, maka biaya bahan-bahan ini harus ditanggung oleh instruktur Tan Kiwei dan Ren Yang, kata Lin Long. Tentu saja, kata Song Dong Ming. Jika Lin Long benar-benar membuktikan bahwa Tan Kiwei merusak pil Rui Misterius, maka sebagai instruktur penegakan hukum Akademi, dia secara alami akan menghukum Tan Kiwei dan memaksanya membayar semua biayanya. Tan Kiwei awalnya ingin mengejek Lin Long, tetapi ketika dia melihat Lin Long tidak tampak khawatir sama sekali, dia tiba-tiba merasa sedikit bersalah, menyebabkan kata-kata yang akan dia ucapkan tersangkut di tenggorokannya. Hanya Ren Yang, yang tidak tahu apa yang terjadi, yang tertawa. Lin Long, jika kamu benar-benar bisa membuktikannya, maka semua biaya tidak hanya akan ditanggung olehku, Ren Yang, tapi aku juga akan menghadiahimu 1 juta poin kontribusi. Bagaimana Ren Yang bisa mendapatkan begitu banyak poin kontribusi padanya? Satu-satunya alasan dia berbicara begitu ceroboh adalah karena dia tidak percaya Lin Long dapat membuktikan bahwa itu adalah pil Rui Misterius. Begitukah? Kalau begitu selamat karena bangkrut. 442 Lin Long mengambil buah mengkilap itu dengan tangan kirinya dan mengambil belati tajam dengan tangan kanannya. Lalu, dia menebang dengan kasar. Wuss! Setelah beberapa kali ditusuk, yang tersisa dari buah mengkilap itu hanyalah intinya. Meskipun gerakannya terlihat bersih dan efisien, sebenarnya gerakannya sangat kejam. Tindakannya menyebabkan wajah semua orang bergerak-gerak tanpa sadar. Bagaimanapun, ini bukanlah material biasa. Ini adalah buah mengkilap yang bernilai lebih dari 100 ribu poin kontribusi. Jika itu adalah materi lain, tidak peduli seberapa keras tindakan Lin Long, mereka tidak akan memikirkan apapun. Menurut pandangan mereka, dia seharusnya memperlakukan materi ini dengan lembut seperti dia memperlakukan wanita yang dicintainya. Jika dia tidak berhati-hati, buah mengkilap yang bernilai lebih dari 100 ribu poin kontribusi ini akan hancur total. Sial! Lin Long pasti tidak tahu cara menggunakan cara itu. Dia hanya main-main dan menyanyiakan bahan-bahan tersebut. Pikiran ini terlintas di benak setiap orang. Guru Ye Zhuangya sungguh menyedihkan. Begitu banyak poin kontribusi yang terbuang begitu saja. Banyak orang merasa kasihan pada Ye Zhuangya. Murong Sue menyaksikan tindakan Lin Long dengan gugup dari bawah panggung. Jika Lin Long benar-benar tidak tahu cara menggunakan metode itu, maka instrukturnya akan kehilangan sejumlah besar poin kontribusi. Dialah yang menyeret Ye Zhuangya ke sini. Jika memang begitu, maka dia akan merasa bersalah setiap kali melihat Ye Zhuangya. Dia dengan hati-hati melirik Ye Zhuangya dan melihat ekspresinya tetap tenang seperti biasanya. Dia sepertinya tidak mengkhawatirkan Lin Long sama sekali. Mungkin guru sudah mengetahui bahwa Lin Long tidak akan bisa menggunakan metode itu. Murong Sue entah kenapa bertanya-tanya tentang hal ini. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan pelan, Guru, apakah Anda tidak khawatir Lin Long tidak akan bisa menggunakan metode itu? Sue R, karena kamu sudah memilih jalanmu, tidak perlu menyesalinya sebelum hasilnya keluar. Bergerak maju dengan berani adalah jalan yang benar. Beginilah cara dunia bekerja. Jelas ada banyak hal yang bisa dilakukan, tapi karena orang tersebut terlalu berhati-hati, pada akhirnya tidak ada yang bisa dicapai, kata Ye Zhuangya dengan tenang. Oh, Murong Sue mengangguk. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa meskipun Ye Zhuangya mengatakan ini, jantungnya sebenarnya berdebar seperti drum. Awalnya, karena Lin Long adalah muridnya dan tampaknya cukup berbakat, selain ketidakpedulian yang ditunjukkan Lin Long sebelumnya, dia secara misterius memercayainya dan mempertaruhkan begitu banyak poin kontribusinya padanya. Namun, ketika dia melihat keadaan Lin Long saat ini, dia langsung merasa sedikit khawatir. Itu karena dia pun harus sangat berhati-hati saat menggunakan bahan-bahan tersebut. Dia takut jika kecerobohan sekecil apapun akan merusak materi ini dan menyebabkan dia kehilangan puluhan ribu poin kontribusi secara cuma-cuma. Lin Long, sebaliknya, sama sekali tidak menaruh bahan-bahan ini di matanya. Jelas sekali dia menyerah karena dia tidak yakin dengan metodenya. Itulah yang Ye Zhuangya pikirkan di dalam hatinya, tapi apalagi yang bisa dia lakukan sekarang. Dia hanya bisa melihat Lin Long di atas panggung tanpa daya dan membiarkannya menyianyikan anugerah Tuhan seperti ini. Itu bukan hanya buah glasir. Setelah itu, Sol Cloud Ginseng, Ten Square Root, Immortal Sprout Leaf, dan bahan mahal lainnya juga diperlakukan secara brutal oleh Lin Long. Pada akhirnya, semua orang di tempat kejadian mati rasa, mati rasa sampai-sampai mereka tidak lagi berseru. Namun, yang tidak mereka duga adalah Lin Long tidak melakukan kesalahan apapun hingga bahan terakhir disiapkan. Lin Long ini jelas merupakan yang beruntung. Pemikiran ini muncul di benak mereka. Pada saat ini, mereka masih tidak menganggap tinggi Lin Long karena dia sepertinya tidak fokus pada penyempurnaan sama sekali. Jelas sekali bahwa dia tidak percaya diri. Meskipun Ye Zhuangya memiliki pemikiran serupa, dia masih menaruh harapan pada Lin Long. Bagaimanapun, selama seluruh proses, meskipun tindakan Lin Long kasar, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Langkah selanjutnya adalah proses penyempurnaan yang paling penting. Saya berharap Lin Long benar-benar bisa mencapai langkah itu. Ye Zhuangya berpikir dalam hati. Sejujurnya, uang hanyalah milik duniawi baginya. Dia sekarang berharap Lin Long bisa mencapai langkah terakhir itu. Cara membuktikan kualitas pil mendalam harapan sebelumnya sebenarnya sangat sederhana. Dia hanya perlu menganalisis permukaan dari pil mendalam yang penuh harapan dan membiarkan pil itu mengungkapkan bagian dalamnya. Selama bagian dalamnya tidak segelap dan penuh retakan seperti sebelumnya, itu adalah pil yang bagus. Kedengarannya sederhana, tetapi hanya dengan memurnikan larutan dengan bahan-bahan ini permukaan yang rusak dapat dihilangkan seluruhnya. Tidak ada jalan lain. Dengan hati-hati mengendalikan api di bawah kuali kecil, Lin Long mulai memasukkan bahan yang telah dia siapkan ke dalam kuali kecil. Saat ini, Lin Long tidak lagi sekasar dulu. Sebaliknya, dia sangat berhati-hati dan serius. Ini karena proses penyempurnaan adalah langkah yang paling rumit. Bahkan dengan kemampuan alkimianya yang hebat, dia tidak berani menganggap entengnya. Saat ini, Lin Long tampak seperti seorang alkemis. Mungkin dia benar-benar bisa memurnikan cairan obat dan kemudian menganalisis dengan sempurna bagian pil yang rusak. Melihat Lin Long, yang sepertinya tiba-tiba menjadi orang yang berbeda, banyak orang yang berpikir seperti itu. Namun dengan sangat cepat, mereka menyesalinya. Karena, karena Lin Long sebenarnya memasukkan Celestial Immortal Sprout Leaf terlebih dahulu, dan kemudian Cloud Soul Ginseng. Astaga, apakah dia tidak tahu bahwa jika dia tidak memurnikan Cloud Soul Ginseng terlebih dahulu, Cloud Soul Ginseng akan memengaruhi daun tunas abadi surgawi dan menghancurkan seluruh cairan obat. Lin Long ini tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Bahkan seorang pemula pun akan mengetahui hal ini. Kasihan begitu banyak materi, kasihan instruktur Ye Suang ya. Orang-orang di bawah panggung semuanya berteriak dalam hati. Jika Ye Suang ya tidak ada di samping, mereka pasti akan berteriak dan menjerit. Jika mereka masih bisa menoleransi hal ini, maka apa yang terjadi selanjutnya tidak bisa ditoleransi. Karena Lin Long sebenarnya dengan santai mengoleskan air mata jiwa giyok bercahaya dingin, yang bernilai lebih dari 200 ribu poin kontribusi, di dalam kuali kecil. Itu adalah air mata jiwa giyok bercahaya dingin, yang bernilai lebih dari 200 ribu poin kontribusi. Bisa dikatakan itu adalah material yang paling berharga. Namun kini, Lin Long justru dengan santai mengoleskannya di bagian dalam kuali. Membuang-buang sumber daya alam secara sembarangan. Hanya empat kata ini yang bisa menggambarkan tingkah laku Lin Long saat ini. Beberapa orang tidak tahan lagi dan langsung melemparkan kursinya ke bawah panggung. Lagi pula, 200 ribu poin kontribusi adalah sesuatu yang bahkan beberapa dari mereka tidak dapat peroleh dalam beberapa tahun. Namun Lin Long langsung menyianyaiakannya begitu saja. Jika Lin Long meminum kualt radian jadi saltir, mereka akan merasa lebih baik. Ye Zhuangya, yang awalnya setenang air, juga memiliki ekspresi jelek. Bahkan jika dia cukup kaya untuk menyaingi suatu negara, dia tidak bisa mentolerir perilaku Lin Long. Namun karena penyempurnaannya masih berlangsung, akhirnya ia menahan amarah di hatinya. 443. Omong kosong, ini sungguh tidak masuk akal. Bagaimana ini bisa meramu-ramuan obat? Song Dong Ming menggelengkan kepalanya berulang kali. Namun, yang mengejutkan semua orang, tindakan Lin Long selanjutnya bahkan lebih keterlaluan. Dia hanya menggunakan daun ulat sutera emas untuk menyekat tangannya, lalu melemparkan semuanya ke tanah. Meskipun daun ulat sutera emas tidak seberharga air mata jiwa giyok cahaya dingin, daun tersebut masih bernilai 30 atau 40 ribu poin kontribusi. Bukan itu saja, setelah dia menguliti 10 akar kuadrat, dia hanya mengaduknya beberapa kali dalam larutan sebelum membuangnya. Bagaimanapun, 10 akar kuadrat bernilai 70 atau 80 ribu poin kontribusi. Saat ini, tidak ada yang percaya bahwa Lin Long sedang meramu obat mujarab. Mereka semua percaya bahwa Lin Long akan menjadi gila untuk terakhir kalinya sebelum diusir. Di bawah panggung, wajah Ye Zhuangnya sudah pucat pasi. Di samping, Murong Su E tersenyum masam. Dia tidak menyangka Lin Long akan bertindak sembrono hari ini. Adapun Ren Yang dan Tan Ki Wei, senyum mereka bahkan lebih bersinar. Satu-satunya hal yang mengejutkan orang banyak adalah ramuan obat di kuali Lin Long bahkan belum mulai terbakar atau berasap. Bahkan dengan tindakan ceroboh Lin Long, tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Ini sungguh sebuah keajaiban. Bahkan jika obat mujarabnya tidak terbakar, Song Dong Ming bisa saja menghentikannya. Bagaimanapun, Lin Long tidak lagi meramu-ramuan. Namun, pada akhirnya, dia tetap menahan diri untuk tidak melakukannya. Bagaimanapun, Lin Long sedang meramu bahan-bahan senilai 2 juta poin kontribusi. Jika dia sembarangan menyela, Lin Long akan menuduhnya sebagai pelaku utama karena gagal meramu-ramuan tersebut. Ketika itu terjadi, kepada siapa dia akan meminta keadilan. Dia tidak sebodoh itu. Karena itu, dia menunggu sampai Lin Long kehabisan ruang untuk bermanuver sebelum berhenti. Karena Song Dong Ming, sebagai wasit, tidak menghentikan permainan, tentu saja yang lain juga tidak berhak melakukannya. Jadi, meskipun mereka semua merasa seperti sedang menonton pertunjukan, selain berbisik di antara mereka sendiri, tidak ada yang mengganggu ramuan Lin Long. Setelah beberapa saat, ramuan Lin Long masih tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Kerumunan tidak bisa tidak menjadi penasaran. Tentu saja, mereka penasaran dengan jenis obat mujarab apa yang dibuat oleh Lin Long. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa Lin Long dapat membuat ramuan yang dapat menganalisis pil kehendak misterius. Pada saat ini, Lin Long tiba-tiba menutup-tutup kuali. Segera setelah itu, suara ledakan cairan obat datang dari kuali kecil. Kedengarannya tiga kali berturut-turut sebelum berhenti. Hahaha, Lin Long ini jenius karena mampu memurnikan cairan obat sampai potnya meledak. Ren yang tidak bisa menahan tawa. Semua orang di bawah panggung juga menggelengkan kepala. Secara umum, hal terburuk yang bisa terjadi selama proses pemurnian adalah membiarkan cairan obat meledak. Jika itu terjadi, cairan obat tidak akan berhasil disuling. Dapat dikatakan bahwa hal seperti itu sangat jarang terjadi bahkan bagi seorang pemula, karena situasi seperti itu hanya akan terjadi jika pengendalian api seseorang sangat buruk. Siapa sangka kalau performa Lin Long saat ini bahkan lebih buruk dari performa seorang pemula. Namun, Ren yang segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ini karena Tan Ki Wei, Ye Zhuangya, dan Song Dong Ming semuanya memasang ekspresi heran di wajah mereka. Mata mereka tertuju pada kuali kecil Lin Long. Mungkinkah terjadi kecelakaan? Ren yang memasang ekspresi ragu, tapi dia segera menyadari apa yang salah. Ini karena cairan obat di kuali kecil Lin Long tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Logikanya, setelah situasi seperti itu terjadi, cairan obat di dalam kuali pasti akan hangus dan mengeluarkan asap. Namun, kuali kecil Lin Long benar-benar sunyi. Seolah-olah ledakan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ini sungguh aneh. Mungkinkah Lin Long beruntung lagi? Ren yang tercengang, begitu pula para murid yang hadir. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana cairan obat dalam kuali kecil Lin Long masih tetap utuh setelah ledakan seperti itu. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa hati Tan Ki Wei, Ye Zhuangya, dan Song Dong Ming sudah melonjak dalam gelombang yang mengerikan. Ini karena tiga ledakan tadi sama persis dengan saat Dekan sedang memurnikan cairan obat. Mereka ingat dengan jelas bahwa setelah tiga ledakan, mereka memasuki langkah paling penting dalam memurnikan cairan obat. Namun, Lin Long memiliki banyak bahan yang belum dia gunakan. Bagaimana dia bisa memasuki langkah paling penting seperti Dekan? Selain itu, langkah pemurnian Lin Long benar-benar tercampur. Di atas panggung, Song Dong Ming dan Tan Ki Wei saling berpandangan. Mereka bisa melihat keheranan di mata satu sama lain. Setelah beberapa saat keheranan, senyuman muncul di wajah Ye Zhuangya. Jika Lin Long bisa melewati langkah penting ini, kemungkinan besar dia akan mampu memurnikan cairan obat. Namun, langkah paling krusial ini juga merupakan langkah yang paling sulit untuk dilewati. Dapat dikatakan bahwa berhasil dua kali dari setiap sepuluh percobaan sudah cukup bagus. Dulu ketika mereka menyaksikan Dekan Meramu, dia telah gagal lima kali sebelum dia berhasil memurnikan sebagian cairan obat. Kelima kegagalan tersebut disebabkan oleh kegagalannya dalam langkah penting ini. Karena itu, senyuman di wajah Ye Zhuangya dengan cepat menghilang. Sebagai gantinya adalah ekspresi gugup. Berdiri di samping Ye Zhuangya, Murong Sue memperhatikan perubahan halus pada ekspresi Ye Zhuangya. Mau tak mau dia merasa heran. Jarang sekali tuannya merasa begitu gugup. Tidak, itu tidak jarang. Hal ini tidak pernah terjadi. Selain Ren Yang, banyak siswa juga mulai mengejek Lin Long pada saat ledakan terjadi. Namun, pemandangan aneh ini dengan cepat membuat mereka terdiam. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada kuali kecil di depan Lin Long. Adegan itu begitu mengejutkan bahkan suara jarum yang jatuh ke tanah pun bisa terdengar. Selain Ye Zhuangya, Tan Ki Wei dan Song Dong Ming juga tahu betapa sulitnya langkah penting ini. Namun, yang tidak mereka duga adalah setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, aroma obat tercium dari kuali kecil Lin Long. Dia melakukannya begitu cepat. Lagu Dong Ming tercengang. Pasalnya, dekan sebelumnya telah menghabiskan setidaknya waktu dua cangkir teh untuk menyelesaikan langkah ini. Lin Long, sebaliknya, hanya menggunakan waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Itu empat kali lebih sedikit. Tan Ki Wei, sebaliknya, menghela nafas lega. Dari sudut pandangnya, Lin Long telah menggunakan waktu yang sangat singkat. Ditambah dengan kebodohannya sebelumnya, dia pasti tidak akan bisa memurnikan cairan obat yang telah dimurnikan oleh dekan. Namun, dia masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, Lin Long telah benar-benar memurnikan sebagian dari cairan obat. Jika dia masih seberuntung sebelumnya dan bisa menggunakan cairan obat ini untuk menganalisis pil kehendak misterius, maka itu akan sangat buruk. Ye Zhuangya juga tidak berani memastikan, jadi dia masih memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Lagu instruktur, saya sudah selesai menyempurnakannya. Lin Long mematikan api di tangannya dan tersenyum pada Song Dong Ming di depannya. Oh, betapa jarangnya, Lin Long, kamu sebenarnya telah memurnikan cairan obat. Mari kita lihat apakah cairan obat berantakan yang telah kamu saring dapat menganalisis pil kehendak misterius. Pada saat ini, Ren yang tidak melewatkan kesempatan untuk mengejek Lin Long. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi ketika memurnikan cairan obat ini, jadi menurutnya, ada begitu banyak bahan yang belum digunakan Lin Long. Bagaimana mungkin dia bisa memurnikan cairan obat seperti itu? Dapat dikatakan bahwa selain ketiga instruktur, semua orang yang hadir memiliki pemikiran yang sama dengan Ren Yang. Mereka semua merasa bahwa cairan obat ini telah dimurnikan secara acak oleh Lin Long dan dia tidak dapat menganalisis pilnya sama sekali. Baiklah, Lin Long, jika menurutmu cairan obatmu benar, maka kamu bisa mulai menganalisis pil kehendak misterius. Song Dong Ming menatap Ren Yang tanpa ekspresi sebelum berbicara dengan Lin Long. 444 Di bawah tatapan semua orang, Lin Long perlahan-lahan menempatkan pil kehendak misterius yang telah diperas Tan Ki Wei hingga permukaannya tertutup retakan ke dalam kuali kecil. Setelah itu, yang mengejutkan Song Dong Ming, Ye Zhuang Ya, dan Tan Ki Wei, Lin Long benar-benar menyalakan api di bawah kuali kecil. Alasan mereka terkejut adalah karena Dekan tidak menyalakan api selama proses analisa pil. Sebaliknya, dia membiarkan pil itu bereaksi perlahan dalam cairan obat. Tan Ki Wei segera mendengus dengan nada menghina. Menurutnya, proses analisis Lin Long berbeda dengan Dekan. Dia pasti main-main dan tidak menganalisis pilnya sama sekali. Song Dong Ming memasang ekspresi curiga di wajahnya. Meskipun dia juga merasa Lin Long sedang main-main, kecerobohan Lin Long terlalu nyata. Saat mereka kebingungan, kuali kecil itu mulai mengeluarkan gumpalan asap hijau. Asap hijaunya sangat tipis dan tidak berbau. Jika penonton tidak menatap kuali kecil itu, mereka akan dengan mudah mengabaikannya. Para murid di bawah panggung belum pernah melihat proses analisis, sehingga mereka tidak tahu apakah asap hijau melambangkan kegagalan atau kesuksesan. Jadi, mereka hanya menyaksikan situasi di atas panggung dengan mata terbelalak. Ketiga instruktur itu berbeda. Setelah asap hijau muncul beberapa saat, keheranan muncul di wajah mereka. Mereka telah melihat Dekan menganalisis pil tersebut, dan Dekan secara khusus menjelaskannya kepada mereka, sehingga mereka tahu bahwa semakin tipis asap hijaunya, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Pada saat itu, bahkan Dekan belum mengeluarkan asap hijau setinggi Linlong ketika dia menganalisis pilnya. Masih ada asap hitam yang mudah terlihat. Mungkinkah Linlong tidak melakukan suatu tindakan dan benar-benar menganalisis pil kehendak misterius? Dan dia bahkan berhasil menganalisisnya. Ekspresi Tan Kiwei sedikit jelek. Saat dia masih sok, asap hijau di kuali kecil Linlong perlahan menghilang. Pada akhirnya, semua asap hijau menghilang tanpa bekas. Pada saat itu, kuali kecil mengeluarkan aroma obat yang kaya. Tidak peduli seberapa jauh seseorang berada, mereka masih bisa mencium aroma obat. Situasi ini membuat Yezuangya yang berada di bawah panggung langsung menampakkan ekspresi bahagia di wajahnya, karena wangi obat yang dikeluarkan adalah wangi dari pil ruyi misterius bermutu tinggi. Dengan kata lain, Linlong telah berhasil menganalisisnya, dan pil ruyi misterius dari sebelumnya adalah pil ruyi misterius bermutu tinggi yang telah dihancurkan oleh seseorang. Alasannya adalah karena bau di dalam pil suan ruyi adalah yang paling kuat. Setelah analisis berhasil, dan itu adalah pil suan ruyi bermutu tinggi, situasi seperti itu akan terjadi. Namun, jika dia ingin membuktikan apakah itu benar-benar pil misterius impian tingkat tinggi, dia harus melihatnya terlebih dahulu. Bagaimanapun, melihat berarti percaya. Instruktur Song, murid ini sudah menganalisanya. Linlong tersenyum pada Song Dongming. Baiklah, Song Dongming mengangguk, lalu dia melangkah menuju kuali kecil. Di saat yang sama, Tan Kiwei juga berjalan mendekat. Wajah Tan Kiwei menjadi semakin jelek ketika dia mencium aroma obat. Namun, dia masih memiliki secerca harapan, jadi dia tentu ingin melihat apakah Linlong benar-benar menganalisanya. Tatapan Song Dongming dan Tan Kiwei mendarat di kuali kecil pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka melihat sebuah pil tergeletak di kuali kecil, yang jelas telah menyusut beberapa kali. Samar, panas yang hampir tak terlihat keluar dari pil. Begitu Song Dongming melihat permukaan pil itu, dia menunjukkan senyuman persetujuan. Meskipun pil tersebut tidak memiliki permukaan sebening kristal seperti pil wishful suan bermutu tinggi, tidak ada retakan di permukaannya. Selain itu, aromanya sangat kuat, jadi itu adalah 100% pil wishful suan bermutu tinggi yang rusak. Dia tidak menyangka Tan Kiwei menjadi orang seperti itu. Song Dongming diam-diam menggelengkan kepalanya ketika memikirkan situasi sebelumnya. Anak ini benar-benar menganalisisnya. Wajah Tan Kiwei berubah secara alami. Jika hal seperti itu menyebar, reputasinya pasti akan ternoda, dan dia pasti akan diejek oleh semua orang. Tentu saja ini bukan masalah besar. Yang paling parah, jika dekan mengetahui hal tersebut, kemungkinan besar dia akan langsung dikeluarkan dari sekolah. Sebagai guru akademis Sky Evolution, tidak diketahui berapa banyak manfaat yang diperolehnya. Bagaimana dia bisa rela diusir begitu saja. Oleh karena itu, dia punya nyali untuk diam-diam menjulurkan kakinya dan menyapu meja. Dia ingin menyapu meja ketika perhatian semua orang tertuju pada kuali kecil, dan kemudian membiarkan kuali kecil itu jatuh ke tanah. Dengan cara ini, pilnya akan rusak, dan tentu saja tidak ada cara untuk mendapatkan hasilnya. Meskipun Song Dong Ming sudah melihatnya, jika dia bersikeras bahwa pil itu tidak berguna, Song Dong Ming tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak ada bukti. Meskipun Song Dong Ming adalah seorang guru penegah hukum, dia tidak dapat melakukan apapun terhadapnya, yang juga seorang guru, tanpa bukti apapun. Tentu saja, menyapu meja saja tidak cukup. Bagaimanapun, dua orang di sampingnya adalah seniman bela diri. Oleh karena itu, agar benar-benar aman, ketika dia menyapu meja, Tan Ki Wei berpura-pura kehilangan pijakan dan menerkam kuali kecil tersebut, sehingga dua orang di sampingnya tidak sempat mengambil kuali kecil tersebut. Song Dong Ming benar-benar fokus pada pil di dalamnya ketika dia menyadari bahwa meja itu tiba-tiba runtuh. Saat dia hendak meraih kuali obat, dia menemukan bahwa Tan Ki Wei telah menerkam kuali obat. Tubuh kuat itu telah sepenuhnya memblokir kuali obat. Bagaimana dia bisa mengambil kuali obat? Ini terlalu tercelah. Melihat situasi ini, Song Dong Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Dengan kekuatan Tan Ki Wei, bagaimana dia bisa kehilangan pijakan begitu saja? Oleh karena itu, dia dapat mengetahui secara sekilas bahwa Tan Ki Wei melakukannya dengan sengaja. Tapi sekarang, meskipun dia tahu bahwa Tan Ki Wei sengaja melakukannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat dia merasa tertekan karena barang bukti akan dihancurkan oleh Tan Ki Wei, tubuh kuat Tan Ki Wei justru langsung terlempar ke samping. Lin Long ini sebenarnya menyerang seorang guru. Song Dong Ming langsung tercengang. Karena Tan Ki Wei juga seorang guru, dia sama sekali tidak berpikir untuk mengirim Tan Ki Wei terbang. Siapa sangka Lin Long bahkan tidak menaruh identitas pihak lain di matanya, dan langsung memukulnya. Meski bisa dikatakan untuk mencegah kerusakan pada kuali kecil, namun tetap saja tidak sama. Tan Ki Wei telah memperhitungkan segalanya, tapi dia tidak menyangka Lin Long akan bergerak. Oleh karena itu, dia tertangkap basah dan dikirim terbang begitu saja. Meskipun Lin Long hanya berusaha menyelamatkan kuali kecil itu, sebagai seorang guru, dia sebenarnya dikirim terbang begitu saja. Di mana wajahnya? Saat dia menstabilkan tubuhnya, dia langsung memarahi Lin Long dengan marah. Lin Long, kamu terlalu berani. Kamu benar-benar berani memukul guru. Lin Long tidak bisa diganggu dengan Tan Ki Wei, penjahat yang pertama kali mengeluh. Sebaliknya, dia mengambil kuali kecil yang baru saja dia tangkap dalam kilatan cahaya dan tersenyum acuh-ta'acuh. Guru Tan, saya benar-benar minta maaf. Untuk mencegah kuali kecil rusak, saya hanya bisa melakukan ini. Kamu mendekati kematian. Hari ini, apapun yang terjadi, aku harus mewakili para guru untuk menghukummu dengan benar. Tan Ki Wei yang merasa dirinya benar tidak mempedulikan hal lain. Saat dia berbicara, dia langsung menyerang Lin Long, berniat untuk segera menyerangnya. Namun, dia dihadang oleh Song Dong Ming saat dia pindah. Bukan hanya Song Dong Ming, Ye Zhuang ya, yang berada di bawah panggung, juga melompat dan berdiri di antara Tan Ki Wei dan Lin Long. 445 Instruktur Song, Instruktur Ye, apa maksudmu dengan ini? Tidak bisakah kamu melihat bahwa Lin Long menyerang seorang instruktur di depan umum? Tan Ki Wei berkata dengan marah sambil melihat kedua orang di depannya. Instruktur Tan, jangan membuatnya terdengar begitu bermartabat. Lin Long melakukan ini untuk mencegah kuali kecil pecah. Song Dong Ming memandang Tan Ki Wei. Apakah dia mengira aku, seorang instruktur yang bermartabat, tidak dapat melindungi kuali kecil? Tan Ki Wei berkata dengan dingin. Kamu akan melindungi kuali kecil itu. Sayangnya tidak. Menurut saya, semua ini dilakukan dengan sengaja oleh instruktur Tan. Jika tidak, mengapa meja tiba-tiba terbalik? Ye Zhuang ya menatap Tan Ki Wei dengan dingin. Jika bukan karena kejadian barusan, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Tan Ki Wei adalah orang yang tidak tahu malu. Tan Ki Wei sedikit bersalah dan tidak berani menatap Ye Zhuang ya di depannya. Namun, bagaimana dia bisa mengakuinya saat ini? Dia masih berkata, Instruktur Ye, Anda salah paham. Baru saja, perhatian saya benar-benar tertuju pada kuali kecil dan saya tidak memperhatikan situasi di bawah kaki saya. Jadi, Instruktur Tan, jangan coba-coba berdalih. Bagaimanapun, setelah masalah ini selesai, saya pasti akan melaporkan tindakan Anda kepada Dekan. Ye Zhuang ya berkata dengan dingin. Instruktur Ye, jika Anda ingin melaporkannya, laporkan saja. Bagaimanapun, saya tidak takut dengan bayangan. Tetapi murid Anda, Lin Long, sebenarnya berani menyerang seorang instruktur. Saya khawatir tidak peduli bagaimana Anda lindungi dia, Dekan tidak akan membiarkan dia tinggal di akademi. Tan Ki Wei berkata gayung bersambut. Bagaimanapun, apa yang terjadi tadi sudah berakhir. Tidak ada bukti yang tersisa, jadi apa yang perlu dia takuti. Tanpa diduga, saat ini, Song Dong Ming tiba-tiba berkata, Instruktur Tan, saya, Song Dong Ming, juga percaya bahwa masalah ini dilakukan dengan sengaja. Lin Long tidak bersalah. Jadi, setelah masalah ini selesai, saya pasti akan melaporkannya ke Dekan. Instruktur Song, apa maksudmu? Apakah kamu menentangku, Tan Ki Wei? Tan Ki Wei mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak mengira Song Dong Ming akan benar-benar berdiri di sisi Ye Suangnya. Saya, Song Dong Ming, tidak akan melawan siapapun. Saya hanya ingin memenuhi tugas saya dan memastikan segalanya adil dan adil. Kata Song Dong Ming dengan tenang. Sangat baik, ekspresi Tan Ki Wei menjadi sedikit jelek. Saya, Zeng Rong, juga bersedia bersaksi bahwa instruktur Tan melakukannya dengan sengaja. Dia hanya ingin menghancurkan pil di kuali kecil. Zeng Rong, beraninya kamu. Tan Ki Wei tidak menyangka murid seperti Zeng Rong berani terlibat. Dia segera berbalik dan menatap Zeng Rong. Namun Zeng Rong memandangnya tanpa rasa takut. Instruktur Tan, murid ini sama dengan instruktur Song, saya hanya ingin memastikan semuanya adil dan adil. Kami juga bersedia bersaksi bahwa guru Tan sengaja melakukannya. Begitu suara Zeng Rong turun, banyak murid di bawah panggung menggemakan kata-katanya. Murid-murid ini awalnya berada di pihak Ye Zhuangya atau Song Dongming, jadi ketika mereka melihat dua instruktur seperti ini, dan dengan Zeng Rong yang memimpin, mereka tentu saja setuju. Ekspresi Tan Ki Wei menjadi semakin tidak sedap dipandang ketika dia mendengar begitu banyak orang yang setuju secara serempak. Jika hanya Song Dongming dan Ye Zhuangya, dia masih bisa mencoba yang terbaik untuk berdalih. Namun, dengan begitu banyak orang yang berdiri untuk bersaksi, dia tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan jika dia memiliki seratus mulut. Tan Ki Wei melirik orang-orang yang belum berbicara, berharap mereka akan berdiri dan mendukungnya. Namun, ketika mereka melihat tatapannya, mereka langsung menundukkan kepala, seolah tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Instruktur Tan, mari kita bicarakan ini nanti. Bagaimana kalau kita umumkan hasilnya sekarang? Song Dongming berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, lagu instruktur, tolong umumkan. Tan Ki Wei berkata dengan sengit. Niat awalnya adalah untuk menghancurkan bukti, tetapi dengan Song Dongming dan Ye Zhuangya di depannya, bagaimana dia bisa menghancurkannya? Kalau begitu aku akan mengumumkan hasilnya sekarang. Saat dia mengatakan itu, Song Dongming menoleh untuk melihat kerumunan di bawah panggung. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pil yang telah dianalisis dari kuali kecil di tangan Linlong. Semuanya, lihat, tidak ada retakan pada permukaan pil yang dianalisis ini. Selain itu, aroma obatnya meluap. Oleh karena itu, pil yang sebelumnya tertutup retakan ini adalah pil misterius harapan bermutu tinggi. Saat Song Dongming berbicara, dia mengangkat pil itu dan berjalan ke depan panggung, sehingga semua orang di bawah panggung dapat dengan jelas melihat pil misterius harapan yang dianalisis di tangannya. Melihat bahwa pil misterius harapan yang dianalisis sama dengan apa yang dikatakan Song Dongming, kerumunan di bawah panggung segera menjadi gempar. Ini berarti alasan mengapa pil misterius impian tertutup retakan adalah karena Tan Ki Wei telah melakukan sesuatu terhadapnya. Tidak tahu malu, Tan Ki Wei benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Karena dia dengan sengaja merusak pilnya, itu berarti dia dengan sengaja menendang meja tadi. Dia sangat tidak tahu malu. Aku khawatir dia terlalu malu untuk tinggal di akademi lagi. Dia sangat berkulit tebal sehingga dia pasti akan terus tinggal. Namun, setelah dua kali berturut-turut tidak tahu malu, Dekan pasti akan mengusirnya. Melihat situasi ini, para murid di bawah panggung mulai berdiskusi dengan suara pelan. Sebelumnya, sebagian besar dari mereka sudah menduga kemungkinan ini. Sekarang setelah terbukti, mereka menyadari betapa tidak tahu malunya Tan Ki Wei. Wajah Tan Ki Wei langsung berubah warna menjadi hati babi. Namun, tidak ada yang bisa dia katakan saat ini. Dia hanya bisa menatap tajam ke arah orang-orang yang menjelek-jelekkan dirinya. Sekarang sudah begini, Lin Long adalah pemenang kompetisi ini. Oleh karena itu, selain membayar poin kontribusi untuk materi ini, Anda, Ren Yang, juga harus memenuhi janji yang Anda buat sebelum kompetisi. Anda akan pergi akademi dan jangan pernah mundur setengah langkah. Song Dong Ming menoleh dan berkata dengan tegas kepada Ren Yang Yang tercengang. Awalnya, ini hanya kompetisi antar murid, jadi dia tidak ingin mengumumkannya di depan semua orang. Namun, Tan Ki Wei dan Ren Yang terlalu tidak tahu malu, jadi dia tidak peduli dengan statusnya lagi. Instruktur Song, ini, Ren Yang Yang tercengang tidak tahu harus berbuat apa. Dikeluarkan dari akademi bukanlah perkara kecil. Jika keluarganya mengetahuinya, konsekuensinya pasti tidak terbayangkan. Sebagai perbandingan, dua juta poin kontribusi yang tidak mampu dia bayarkan hanyalah masalah kecil. Oh, aku ingat sekarang. Kamu mungkin tidak memiliki banyak poin kontribusi, jadi aku harus merepotkanmu. Setelah mengatakan ini, Song Dong Ming tiba-tiba meninggikan suaranya dan berkata, di mana murid penegak hukum? Di sini. Begitu dia selesai berbicara, lima murid penegak hukum segera melompat ke atas panggung. Undang Ren Yang untuk duduk di balai penegakan hukum selama beberapa hari. Biarkan dia pergi setelah keluarga Ren membayar dua juta poin kontribusi, kata Song Dong Ming dingin. Iya. Kelima murid penegak hukum segera melangkah maju dan menahan Ren Yang. Sedangkan Anda, Instruktur Tan, saya akan melaporkan tindakan Anda secara detail kepada Dekan. Jika waktunya tiba, semoga berhasil. Song Dong Ming menoleh dan berkata pada Tan Ki Wei. 446. Baiklah, kebenaran telah terungkap. Mari kita semua bubar, kata Song Dong Ming kepada para murid di bawah panggung. Biasanya, dia tidak peduli apakah orang-orang ini bubar atau tidak. Alasan mengapa dia mengatakannya sekarang adalah karena dia ingin bertanya pada Lin Long bagaimana dia bisa meramu cairan obat setelah mereka pergi. Tentu saja, dia juga ingin tahu bagaimana Lin Long berhasil meramu pil jantung misterius dengan cara itu. Siapa sangka bahkan setelah dia mengatakan itu, para murid masih belum berniat untuk pergi. Kenapa, kalian belum berangkat? Song Dong Ming segera memasang wajah tegas. Lagu Instruktur Saya benar-benar ingin tahu bagaimana saudara muda Lin meramu cairan obat semacam itu dan bagaimana dia meramu pil jantung misterius, salah satu murid mau tak mau berkata. Ya, ya, Instruktur Song, kami juga ingin tahu bagaimana saudara muda Lin melakukannya. Dalam sekejap, para murid di bawah panggung mulai bergema. Bagi mereka, ini bukan sekadar kesempatan menonton kompetisi, tapi juga kesempatan belajar. Jika hanya satu murid yang memiliki pemikiran seperti itu, Song Dong Ming masih bisa memarahinya dan memintanya pergi. Tapi dengan begitu banyak orang yang hadir, jika Song Dong Ming terus melakukannya, dia akan menurunkan statusnya. Sejujurnya, alasan mengapa dia mengusir murid-murid ini adalah karena dia khawatir Lin Long tidak akan mengungkapkan jawabannya di depan banyak orang. Melihat situasinya sekarang, dia hanya bisa melihat ke arah Lin Long dan berkata, Lin Long, semua orang sangat penasaran. Bisakah Anda memberitahu kami bagaimana Anda meramu pil jantung misterius dalam keadaan seperti itu? Mengenai cara meramu cairan obat, tidak perlu mengatakannya di depan semua orang. Selain Lin Long, hanya dekan yang tahu cara meramu cairan obat. Ini jelas merupakan metode yang sangat berharga dan langka. Jika Lin Long mengatakannya di depan semua orang, itu tidak sopan baginya. Itu sebabnya Song Dong Ming mengatakan itu. Karena semua orang ingin tahu, maka aku, Lin Long, akan memberitahumu metodeku meramu pil jantung misterius, kata Lin Long sambil tersenyum. Baiklah, terima kasih, Saudara Mudalin. Terima kasih, Lin Long. Segera, semua orang di bawah panggung sangat senang sehingga mereka berterima kasih kepada Lin Long. Saat ini, ada ribuan orang di bawah panggung. Saat mereka berteriak bersama, terjadi keributan. Setelah mengucapkan terima kasih, semua orang memusatkan perhatian mereka pada Lin Long. Dalam sekejap, seluruh aula misi menjadi sunyi. Meskipun aku baru saja masuk akademi, menurutku seharusnya ada dua metode untuk menyempurnakan pil kehendak misterius di buku akademi, kan? Lin Long bertanya. Betul, ada dua jenis, seseorang langsung menjawab. Ada dua metode. Salah satunya adalah metode yang sedang kita gunakan, namun meskipun metode lainnya tercatat di buku, belum ada yang menggunakannya untuk menyempurnakan pil kehendak misterius, seseorang segera berkata. Memang benar demikian. Semua orang mengangguk setuju. Tidak heran mereka berkata demikian, karena memang demikian adanya. Alasan mengapa tidak ada yang menggunakan metode lain adalah karena terlalu rumit. Tidak hanya membuang banyak bahan, tingkat keberhasilannya juga lebih rendah dibandingkan cara pertama. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang akan menggunakan metode itu tanpa alasan. Bahkan ketika para guru mengajari mereka tentang pil kehendak misterius, mereka akan secara langsung memberitahu mereka untuk tidak membuang waktu pada metode itu. Cara kedua sebenarnya bisa disederhanakan. Dengan membalik langkah daun anggrek subur dan akar ruyan, beberapa langkah bisa langsung dihilangkan. Dengan begitu, Anda tidak hanya bisa menghemat uang. Bahannya, juga akan mengurangi kesulitan proses penyempurnaan. Bahkan bisa meningkatkan tingkat keberhasilan hingga 50 persen, kata Linlong sambil tersenyum. Benarkah itu? Semua orang di bawah panggung tidak dapat mempercayainya, karena Linlong sepertinya membuatnya terdengar terlalu sederhana. Benar atau tidak, kita akan mengetahuinya setelah kita kembali dan mencobanya, kata Yang Fan sambil tersenyum. Dalam kehidupan sebelumnya, bertahun-tahun kemudian, ada alkemis kuat yang suka berspesialisasi dalam penelitian yang menemukan hal ini. Namun, pengetahuan seperti itu tidak penting bagi Linlong. Dia tidak keberatan memberitahu orang-orang di depannya, dan dia bahkan bisa memberitahu mereka metode untuk menganalisis solusinya. Begitukah? Lalu aku akan kembali dan mencobanya. Meskipun semua orang tidak percaya, ketika mereka mengingat bahwa Linlong memang menggunakan metode yang sangat khusus untuk memurnikan pil, mereka mulai sedikit mempercayai Linlong. Jika mereka ingin kembali dan mencobanya, tentu saja mereka perlu menggunakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil kehendak misterius. Tidak semua orang memiliki bahan-bahan seperti itu, jadi pada saat berikutnya, sekelompok besar orang berbaris di jendela transaksi, masing-masing ingin membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil kehendak misterius. Kakak senior Luo, yang awalnya agak santai, segera menjadi sibuk. Kesibukan seperti ini membuatnya berharap memiliki dua kaki lagi. Melihat semua murid telah berkumpul di depan jendela transaksi, Song Dongming menoleh dan tersenyum pada Linlong. Linlong, saya pribadi sangat ingin tahu tentang bagaimana Anda memurnikan cairan obat. Apa perbedaan metode pemurnian dengan dekan? Tentu saja, jika menurut Anda itu merepotkan, Anda dapat memilih untuk tidak memberi tahu saya. Linlong, jika itu tidak terlalu penting, katakan saja dan biarkan kami berdua mendengarkannya, kata Ye Zhuangya dari samping. Setelah mengatakan ini, dia menyadari kalau wajahnya sedikit panas. Sebagai seorang instruktur, dia tidak pernah menanyakan pertanyaan seperti itu kepada muridnya sendiri, tetapi sekarang, untuk mengetahui metodenya, dia bersedia untuk berhati-hati. Karena kedua instruktur mengetahuinya, maka murid ini akan menerimanya dengan hormat, kata Linlong sambil tersenyum. Setelah terdiam beberapa saat, ia melanjutkan, sebenarnya cara ini tidak terlalu rumit. Selama Anda memurnikan sesuai petunjuk saya, akan sangat mudah untuk memurnikan cairan obat. Meski caranya sederhana, namun jika dijelaskan prosesnya, kedua instruktur tersebut pasti tidak akan bisa mengingatnya dalam waktu singkat. Jadi, Linlong menemukan pena dan kertas, segera menuliskan proses pemurnian dalam dua salinan, dan kemudian menyerahkannya kepada dua instruktur. Setelah keduanya melihatnya sekilas, wajah mereka dipenuhi kecurigaan. Pasalnya, banyak material yang hilang, bahkan ada yang merupakan material mahal. Melihat keraguan di mata keduanya, Linlong berkata sambil tersenyum, kedua instruktur pasti penasaran mengapa begitu banyak materi yang hilang. Ini karena beberapa materi seperti air mata jiwa giyok cahaya dingin dan daun ulat sutra emas tidak digunakan. Sama sekali. Ini juga sebabnya aku menggunakan air mata jiwa giyok cahaya dingin untuk menyeka bagian dalam kuali obat, dan mengapa aku menggunakan daun ulat sutra emas untuk menyeka tanganku. Jika itu masalahnya, mengapa kamu menyia-nyiakannya? Song Dong Ming sedikit bingung. Karena pada akhirnya saya tidak perlu membayar poin kontribusi. Linlong merentangkan tangannya. Wajah Song Dong Ming berkedut ketika dia menyadari bahwa Linlong pada dasarnya menipu Ren Yang. Saat ini, Ye Zhuangya bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi Linlong, bagaimana kamu tahu metode pemurnian yang unik? Tidak apa-apa jika dia hanya mengetahui metode pemurnian dari pil kehendak misterius, tetapi dia bahkan mengetahui metode pemurnian cairan obat. Tentu saja dia penasaran. Karena saya pernah memiliki seorang guru yang mengetahui beberapa metode aneh, kata Linlong santai. Metode pemurnian cairan obat ini dioptimalkan oleh banyak alkemis bertahun-tahun setelah periode ini di kehidupan sebelumnya. Saat itu langsung menjadi produk umum. Namun, Linlong tentu saja tidak akan memberitahu keduanya tentang hal itu. Mendengar Linlong mengatakan ini, kedua instruktur tahu bahwa Linlong tidak ingin mengatakan siapa gurunya, jadi mereka tidak melanjutkan bertanya. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Linlong, penampilanmu tidak buruk. Instruktur Song, ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, instruktur Song berbalik dan pergi. Dia tidak ada hubungannya, dia jelas tidak sabar untuk kembali dan memurnikan cairan obat. Ye Zhuangya juga sama, jadi dia segera pergi. 447. Suasana damai selama tiga atau empat hari setelah mereka kembali. Mungkin karena Ye Zhuangya sedang mempelajari pengobatan, dia tidak memanggil mereka ke kelas. Biasanya, mereka harus pergi setidaknya setengah hari. Tentu saja, kehadiran Ye Zhuangya tidak ada hubungannya dengan Linlong, karena dia tidak perlu belajar apapun darinya. Pagi-pagi sekali, tiba-tiba ada ketukan di pintu Linlong. Mungkinkah itu Motian? Linlong bertanya-tanya. Sejak dia memberi Motian teknik boneka, Motian tidak datang mencarinya. Tanpa diduga, ketika dia membuka pintu, dia menemukan Murong Sue berdiri di luar. Wajah kecil Murong Sue tegang, seolah dia masih memikirkan apa yang terjadi terakhir kali. Dia bahkan tidak melihat ke arah Linlong. Dia berkata dengan dingin, Linlong, instruktur Ye ingin bertemu denganmu di ruang kuliah. Adik Junior Murong, mengapa wajahmu terlihat begitu tegas? Bagaimana kakak senior menyinggung perasaanmu? Jika ya, aku akan meminta maaf kepadamu di sini. Oke. Linlong menganggapnya lucu. Namun, dia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Adik Junior Murong, kenapa kamu terlihat begitu serius? Jika tidak ada yang lain, ayo pergi. Ekspresi Murong Sue melembut saat dia melihat ketulusan Linlong. Dengan itu, Murong Sue berbalik dan kembali ke ruang kuliah. Linlong tersenyum, lalu mengikuti di belakang Murong Sue. Keduanya tiba di ruang kuliah dengan sangat cepat. Ketika dia melihat ada beberapa orang yang duduk di dalam, Linlong mengira Ye Zhuangya akan memberikan ceramah. Dia baru saja akan mencari tempat duduk ketika Ye Zhuangya angkat bicara. Linlong, masuklah sebentar, katanya. Saat dia berbicara, Ye Zhuangya berjalan menuju kamar di samping. Selain aulah besar, terdapat juga dua ruangan kecil di ruang kuliah. Hmm, Linlong sedikit terkejut, tapi dia tetap mengikuti Ye Zhuangya ke kamar. Instruktur Ye memanggil kami ke sini untuk mendiskusikan babak penyisihan kompetisi alkimia. Mungkinkah Instruktur Ye sangat menghargai Linlong dan memberinya perlakuan khusus? Melihat ini, beberapa orang langsung merasa iri pada Linlong. Apa yang aneh tentang itu? Linlong mengalahkan Ren yang beberapa hari yang lalu, dan dia bahkan mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Instruktur Ye dan yang lainnya. Iya, jika saya adalah Instruktur Ye, saya pasti akan memberikan perhatian khusus pada Linlong. Bukankah ini hanya metode khusus? Kompetisi alkimia adalah kompetisi kekuatan sejati. Beberapa orang berpikir sebaliknya, berpikir bahwa Linlong hanya mengetahui beberapa hal yang tidak lazim dan tidak ada yang istimewa dari dirinya. Saat itu, banyak orang mulai memperdebatkannya. Namun, masing-masing punya alasannya sendiri, dan masing-masing punya alasannya sendiri. Tidak ada yang bisa meyakinkan yang lain. Tentu saja, ada juga orang yang bertanya pada Murong Sue. Murong Sue juga mengatakan bahwa dia tidak tahu, karena Ye Zhuangya hanya menyuruhnya menelpon Linlong. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Di ruangan kecil, Linlong berkata kepada Ye Zhuangya, yang sudah duduk di depannya, Instruktur Ye, ada apa? Yang mengejutkan Linlong, senyuman benar-benar muncul di wajah Ye Zhuangya, menyapu rasa dingin yang sedingin es dari sebelumnya. Linlong, begini. Sejak aku kembali, aku sudah mencoba meramu cairan obat itu selama beberapa hari, tapi aku terjebak di satu tempat. Itu sebabnya aku memanggilmu untuk menanyakannya padamu. Ye Zhuangya tersenyum. Jadi instruktur ingin menanyakan sesuatu kepada saya. Linlong segera mengerti. Namun, setelah mendengar kata-kata Ye Zhuangya, Linlong juga teringat. Meskipun metode untuk meramu cairan obat itu sederhana, ada langkah yang bahkan instruktur belum pernah melakukan kontak dengannya. Karena itu, Ye Zhuangya telah mencoba selama beberapa hari tanpa hasil. Ketika dia memikirkan berapa banyak poin kontribusi yang pasti telah disiasiakan Ye Zhuangya selama beberapa hari terakhir, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu malu. Tanpa menunggu Ye Zhuangya mengajukan pertanyaan spesifik, Linlong berkata, Instruktur, Anda mungkin terjebak dengan stonetot fin. Bagaimana kamu tahu? Ye Zhuangya langsung terkejut. Saya tidak menjelaskan dengan cukup baik tentang tanaman anggur stonetot. Sebenarnya, selama tanaman anggur tersebut dihancurkan selama pembuatan dan dibiarkan lebih lama, sari tanaman anggur tersebut akan dapat terlepas sepenuhnya dan bereaksi lebih baik dengan cairan obat. Menempatkan stonetot fin di posisi kedua, kata Linlong. Apakah begitu? Bibir Ye Zhuangya bergerak-gerak saat mendengar ini. Jika sesederhana itu, maka materi yang dia buang selama beberapa hari terakhir akan sangat disayangkan. Itu berarti lebih dari satu juta poin kontribusi. Untungnya, dia menelpon Linlong tepat waktu, jika tidak, siapa yang tahu berapa banyak lagi materi yang akan dia buang. N, begitulah adanya, Linlong mengangguk. Ye Zhuangya tentu saja tidak bisa menyalahkan Linlong. Lagi pula, sebagian besar dari hal ini disebabkan oleh pengetahuannya sebagai seorang instruktur yang tidak setara. Jika Linlong tidak mengajarinya metode ini, dia mungkin tidak akan pernah mengetahui metode meramu cairan obat ini. N, kalau begitu terima kasih, Linlong, setelah mengatakan ini, nada suara Ye Zhuangya berubah. Kali ini, selain menanyakan pertanyaan ini padamu, aku ingin memberitahumu dan yang lainnya bahwa Akademi akan mengadakan penyisihan kompetisi alkimia. Penyisihan ini terutama diadakan antara murid-murid baru untuk memilih beberapa orang untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimia terakhir. Tentu saja, juga akan ada beberapa murid lama yang tidak terlalu kuat untuk berpartisipasi. Setelah mendengarkan Ye Zhuangya, Linlong dengan cepat mengerti. Awalnya pihak Akademi tidak ingin mengadakan penyisihan seperti ini, namun karena sepertinya ada lebih banyak murid baru tahun ini, mereka akhirnya memutuskan untuk mengadakan penyisihan semacam ini. Pada akhirnya, Akademi tidak memiliki banyak harapan terhadap murid-murid baru ini. Mengadakan babak penyisihan seperti ini hanya untuk meningkatkan kemampuan individu mereka. Tentu saja, saya tidak memanggil Anda ke sini hanya untuk memberitahu Anda tentang masalah ini. Saya juga ingin mengajari Anda beberapa hal agar Anda dapat membiasakan diri dengan kompetisi sehingga Anda dapat tampil lebih baik di babak penyisihan. Ye Zhuangya terus berkata, Bagaimanapun juga, orang-orang ini adalah muridnya. Jika kinerja buruk, reputasinya sebagai instruktur akan rusak. Setelah mengatakan ini, Ye Zhuangya membiarkan Linlong keluar. Segera setelah itu, dia juga keluar dan sekali lagi memberitahu yang lain apa yang baru saja dia katakan kepada Linlong. Akhirnya, ketika waktu belajar telah ditentukan, para murid diperbolehkan pulang. Setelah meninggalkan ruang kuliah, Linlong memikirkan apakah dia harus memberitahu instruktur Song Dong Ming tentang Stoney Tot Fin atau tidak. Namun, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Bagaimanapun, Song Dong Ming bukanlah instrukturnya. Jika dia tidak mengajukan pertanyaan apapun, maka dia pantas kehilangan poin kontribusinya secara cuma-cuma. Segera setelah itu, Linlong melemparkan masalah ini ke pikirannya. Namun, ketika dia kembali ke kamarnya, dia menemukan bahwa orang yang berdiri di luar kamarnya jelas-jelas adalah Song Dong Ming. Setelah melihat Linlong, Song Dong Ming buru-buru datang menyambutnya. Kemunculan Song Dong Ming seolah-olah datang untuk menemukan Linlong tentu saja mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Bagaimanapun, Song Dong Ming adalah instruktur penegakan hukum di Akademi. Wewenangnya berada di urutan kedua setelah Dekan Akademi. Bagi orang seperti itu yang datang secara pribadi untuk mencari Linlong dan bahkan memiliki senyuman di wajahnya, hanya bisa dikatakan bahwa dia sangat memikirkan Linlong. Memikirkan tentang Ye Zhuangya sebelumnya, banyak orang bahkan lebih memikirkan Linlong. Tentu saja, mereka juga penasaran mengapa Song Dong Ming datang mencari Linlong. PS, tujuan lebih dari seratus bunga baru setengahnya tercapai. Tampaknya hari ini tidak akan selesai. Faktanya, cukup banyak orang yang membaca buku tersebut. Jika setiap orang memiliki sekuntum bunga, mereka dapat dengan mudah memiliki lebih dari seratus bunga. Mudah-mudahan besok bisa mencapai tujuannya. Sekali lagi pemberitahuan dikirimkan, mulai sekarang hingga akhir bulan, jika ada lebih dari seratus bunga setiap hari, saya akan menambahkan satu pembaruan. 448. Beberapa hari setelah bimbingan Ye Zhuangya, hari penyisihan tiba. Pada hari ini, semua murid baru tiba di Alun-Alun di puncak utama Akademi. Tentu saja, selain pendatang baru, ada juga beberapa murid senior. Secara keseluruhan, jumlahnya lebih dari seribu. Meskipun Akademi tidak peduli dengan pertandingan terberat, orang-orang ini tetaplah murid dari berbagai instruktur. Apalagi di antara mereka banyak bibit yang bagus, jadi pada dasarnya semua instruktur hadir. Bahkan dekan misterius, yang sangat misterius bagi murid baru, muncul di Alun-Alun. Kepala sekolahnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan berjanggut. Dia tampak sehat dan bugar, dan gaya berjalannya seperti sedang terbang. Dia memiliki wajah yang bermartabat, dan begitu dia berdiri di depan kerumunan murid, seluruh tempat langsung menjadi sunyi. Bahkan tanpa perkenalan, para murid baru dapat mengetahui secara sekilas bahwa dia adalah kepala sekolah Akademi. Ketika mata kepala sekolah yang seperti elang menyapu kerumunan murid, Linlong memperhatikan bahwa tatapannya jelas tertuju padanya selama dua tarikan napas. Itu sangat singkat sehingga tampak tidak disengaja, tetapi kehendak ilahi Linlong yang kuat memberitahunya bahwa kepala sekolah telah memperhatikannya. Mungkin karena dia tahu cara meramu cairan obat itu, Linlong tidak mengambil hati hal ini. Lagi pula, selain meramu cairan obat itu, dia sepertinya tidak punya banyak bakat. Setelah mengucapkan beberapa kata penyemangat kepada para murid, kepala sekolah mengumumkan dimulainya babak penyisihan. Tingkat kesulitan penyisihannya sangat rendah, karena mereka hanya meramu pil kelas dua. Dengan tingkat kesulitan ini, hampir mustahil untuk memasuki babak enam puluh terakhir dan memasuki pavilion pendengaran. Oleh karena itu, babak penyisihan tidak lebih dari ujian akademi bagi para murid baru. Itu tidak ada hubungannya dengan memasuki pavilion pendengaran. Bagi Linlong, meramu pil dengan tingkat kesulitan seperti ini bukanlah tantangan sama sekali. Namun, dia juga tidak terlalu menonjol. Dia hanya berperilaku biasa saja. Ia berpura-pura gagal dua kali dan menunggu beberapa orang berhasil meramu pil tersebut sebelum ia berhasil. Hasil seperti ini bisa dibilang di atas rata-rata. Dia pasti bisa masuk semifinal. Dua jam kemudian, babak penyisihan berakhir, dan nama-nama yang lolos ke babak semifinal segera diumumkan. Selama proses ini, mereka yang barusan tidak berkinerja baik secara alami akan ketakutan. Hasil akhirnya seperti prediksi Linlong. Dia memasuki semifinal. Dia juga memperhatikan bahwa Murong Sue dan Motian juga berhasil mencapai semifinal. Murong Sue berada di garis depan dalam daftar 200 kontestan. Agaknya, babak penyisihan ini juga tidak akan sulit baginya. Adapun Motian, keadaannya jauh lebih buruk. Dia berada di peringkat paling akhir, dan hampir tersingkir. Ini benar-benar di luar dugaan Linlong karena dia pernah berinteraksi dengan Motian sebelumnya dan tahu bahwa Motian seharusnya tidak seburuk itu. Pasti ada yang tidak beres selama proses pemurnian, pikir Linlong dalam hati. Setelah mengumumkan daftar nama, guru di depan pun mempersilahkan murid-muridnya pergi. Awalnya, Linlong ingin berbalik dan kembali, tetapi dia ingat bahwa dia sudah lama tidak bertemu Motian, dan pasti ada sesuatu yang terjadi pada Motian sekarang. Ditambah lagi, Motian tidak jauh darinya, jadi dia berjalan menuju Motian. Namun, sebelum dia bisa mencapai Motian, dia dihentikan oleh beberapa orang dengan ekspresi tidak ramah. Motian, bocah nakal, beraninya kamu menyempurnakan lebih baik dariku, menyebabkan aku kehilangan peringkatku. Katakan padaku, apakah kamu meremehkanku, Senior Wu. Seorang pemuda berbadan besar berkata dengan garang kepada Motian. Senior Wu, ini salah paham, salah paham. Awalnya saya tidak berniat untuk berhasil. Saya tidak menyangka tangan saya akan tergelincir, kata Motian sambil tersenyum malu. Tergelincir, Anda jelas melakukannya dengan sengaja. Senior Wu langsung marah saat mendengar ini. Motian, kamu menolak bersulang dan ingin minum minuman beralkohol. Dengan itu, kakak Senior Wu segera mengangkat tinjunya dan meninju ke arah Motian Lei. Namun, lengannya yang terangkat langsung dicengkeram oleh seseorang di sebelahnya. Senior Wu, tenanglah. Senior Wu meletakkan tinjunya ketika dia mendengar itu, tapi dia masih menatap Motian. Jika pandangan bisa membunuh, Motian mungkin akan terpecah menjadi beberapa bagian. Motian, dengan kekuatanmu, kamu pasti tidak akan bisa masuk 60 besar. Bagaimana kalau begini, kamu memberikan kesempatan ini kepada Senior Wu dan membiarkan dia masuk semifinal? Di masa depan, kami tidak akan lupa kebaikanmu, kata orang yang menghentikan Senior Wu. Motian, itu karena kita baik dan tidak peduli dengan apa yang terjadi sebelumnya. Tentu saja, jika Anda tidak tahu apa yang baik bagi Anda dan masih menolak memberikan kesempatan ini kepada Senior Wu, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Kamu tahu siapa Senior Wu, kan? Dia adalah sepupu dari jenius nomor satu, Yang Jian. Jika kamu menyinggung Senior Wu, itu sama saja dengan menyinggung Yang Jian. Yang Jian adalah tuan muda klan Yang, orang nomor satu. Klan di sekitarnya. Jika Anda menyinggung mereka, Anda bisa melupakan tinggal di Akademi di masa depan. Yang lain di samping juga ikut campur. Beberapa berperan sebagai polisi baik, sementara yang lain berperan sebagai polisi jahat. Singkatnya, mereka ingin Motian memberikan kesempatan ini kepada Senior Wu. Tidak ada yang namanya memberi kesempatan di Akademi. Alasan mengapa orang-orang ini mengatakan itu adalah karena hasil Senior Wu kebetulan berada di peringkat 201. Begitu Motian menyerah di semifinal, Senior Wu akan dapat berpartisipasi. Mendengar sanjungan orang-orang ini, Senior Wu mengangkat kepalanya dengan bangga, seolah-olah dia adalah Kaisar Surga. Saudara Senior, kamu terlalu antusias, kata Motian. Mendengar kata-kata Motian, mereka mengira Motian setuju karena tekanan mereka. Salah satu dari mereka menganggupkan kepalanya dengan bangga, Junior Mo, orang bijak tunduk pada keadaan. Siapa yang menyangka Motian akan berkata, sayangnya, saya tidak ingin memberikan kesempatan ini kepada Senior Wu. Kamu mendekati kematian. Kakak Senior Mo dan yang lainnya langsung marah. Mereka segera mengepung Motian, tampaknya mereka akan memberinya pelajaran. Apa yang sedang kalian lakukan? Ini akademinya. Motian mengerutkan kening dan buru-buru berkata, Alasan kenapa dia berani menolaknya adalah karena ini adalah akademi. Orang-orang ini tidak boleh berani bertindak sembarangan. Jadi bagaimana kalau itu akademi? Siapa yang berani menghentikanku untuk memukulmu? Kata Senior Wu dengan wajah hitam. Biasanya mereka terbiasa menindas orang lain. Mereka yang diintimidasi oleh mereka hanya berani marah, jadi tentu saja mereka lebih sombong. Tentu saja, mereka juga orang-orang yang punya otak. Mereka tidak akan memprovokasi orang yang berkuasa, tetapi mereka hanya akan memprovokasi orang seperti Motian yang tampak seperti udang. Apalagi tempat ini kebetulan berada di pinggir alun-alun. Tidak banyak orang yang memperhatikan mereka, jadi tentu saja mereka tidak takut mengancam Motian. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke samping, wajah Motian berubah sedikit jelek. Pasalnya, ada beberapa orang yang melihat dengan jelas pemandangan tersebut, namun mereka langsung berbalik dan pergi, seolah-olah takut terlibat perselisihan. Berat, apakah kamu masih belum tercerahkan? Melihat Motian sedang mencari bantuan, Senior Wu semakin marah. Dia langsung menekan ke arah Motian. Tapi kemudian dia mendengar suara, Pak, dan tinjunya yang terangkat dipegang rat oleh seseorang. Melihat ke belakang, dia melihat bahwa itu adalah seseorang yang tidak dia kenal. Wajah Senior Wu langsung tenggelam, siapa kamu? Meskipun dia menanyakan hal ini, di dalam hatinya, dia telah memutuskan untuk memberi pelajaran kepada orang yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi ini, dan membuatnya menyesali tindakannya hari ini. Baginya, seseorang yang tidak dia kenal pasti tidak memiliki banyak kekuatan, jadi dia tentu saja tidak peduli dengan orang ini. Di seberang Senior Wu, mata Motian berbinar, karena orang yang meraih lengan Senior Wu adalah Lin Long. Dia tidak memperhatikan Lin Long di sampingnya sekarang, tapi dia tidak menyangka Lin Long akan muncul begitu saja. 449 Siapa saya? Saya hanyalah seseorang yang tidak boleh Anda sakiti. Lin Long tersenyum tipis. Dengan dorongan tangannya, kekuatan yang kuat segera bekerja pada tubuh kakak Senior Wu, menyebabkan dia langsung mundur beberapa langkah dan jatuh ke tanah. Sebenarnya, Lin Long tidak menggunakan banyak tenaga. Hanya saja kakak Senior Wu tampak seperti telah dilubangi oleh alkohol dan wanita. Bagaimana dia bisa menahan dorongan dari Lin Long? Kakak Senior Wu tidak menyangka Lin Long benar-benar berani membodohinya di depan umum. Dia meraung marah sambil berdiri. Kakak Senior Wu, dia dot dia Lin Long. Dua orang di samping kakak Senior Wu kebetulan melihat Lin Long di aula misi hari itu. Oleh karena itu, mereka segera berteriak ketika melihat bahwa itu adalah Lin Long. Lin Long mengalahkan Ren Yang dan membuat Tan Ki Wei menderita dalam alkimia. Ingatan itu masih segar dalam ingatan mereka. Dia bukan siapa-siapa. Semuanya, ayo kita serang bersama dan bunuh dia. Kakak Senior Wu, yang sedang marah, tidak menyadari keterkejutan kedua orang itu. Tentu saja, dia pernah mendengar nama Lin Long baru-baru ini. Namun, dia tidak pernah mengingatnya. Oleh karena itu, di saat marah, dia tidak dapat mengingat siapa Lin Long. Mereka hanya mengira Lin Long adalah murid tanpa nama tanpa latar belakang. Oleh karena itu, dia meraung dan langsung mengayunkan tinjunya ke arah Lin Long. Lin Long membodohinya di depan umum. Tentu saja, dia hanya ingin segera membuat Lin Long berlutut dan bersujud meminta maaf. Tiga orang lainnya tidak terlalu yakin dengan latar belakang Lin Long. Melihat kakak Senior Wu mengayunkan tinjunya dan menyerang ke depan, mereka tentu saja tidak ingin ketinggalan untuk menjilatnya. Segera, mereka berempat menyerang Lin Long dan semuanya mengaktifkan energi di tubuh mereka. Orang-orang ini mengambil jurusan alkimia. Budidaya seni bela diri mereka sangat buruk. Terlebih lagi, mereka semua tampak seperti telah dilubangi oleh alkohol dan wanita. Oleh karena itu, bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Lin Long? Sebelum Motian bisa bergabung dalam pertempuran, orang-orang ini sudah dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh Lin Long. Lin Long tidak hanya menghajar mereka hingga jatuh. Dia langsung mematahkan salah satu tangan mereka, terutama kakak Senior Wu. Bahkan tulang di tangannya pun hancur. Ah! Setelah beberapa kali berteriak, kakak Senior Wu menunjuk ke arah Lin Long dengan tidak percaya. Kamu, kamu berani memukulku. Apakah kamu tidak tahu? Siapa aku? Saya sepupu jenius nomor satu di Akademi, Yang Jian. Berpikir bahwa Lin Long tidak mengetahui identitasnya, dia melaporkan identitas Yang Jian lagi. Pada akhirnya, dia secara alami menambahkan, Lin Long, kamu sudah selesai sejak kamu memprovokasiku. Tiga orang yang tidak tahu banyak tentang kemampuan Lin Long juga bergema dari samping. Tentu saja, mereka sudah mundur jauh, jauh sekali. Mereka takut Lin Long akan menyerang sekali lagi. Adapun dua orang lainnya, mereka juga sedikit tercengang. Meskipun mereka merasa Lin Long bukan orang biasa, orang yang dilukai Lin Long adalah sepupu Yang Jian. Setiap kali seseorang di Akademi melihat kakak senior Wu sedang mencari masalah, siapa di antara mereka yang tidak akan bersembunyi jauh darinya. Tapi Lin Long ini baru saja melumpuhkan lengan kakak senior Wu. Jika Yang Jian dan keluarga yang mengetahui hal ini, apakah mereka akan melepaskan Lin Long? Mereka tidak menyangka Lin Long begitu berani. Mo Tian juga kaget, dia tidak menyangka Lin Long begitu kejam terhadap kakak senior Wu. Sebelumnya, ketika kakak senior Wu datang mencarinya, dia sudah mengetahui identitas kakak senior Wu melalui orang lain. Dia tahu bahwa kakak senior Wu adalah seseorang yang tidak boleh dia sakiti. Karena itu, dia berpura-pura beradab dan menyetujui permintaan Lin Long. Dia tidak ingin menyeret Lin Long ke dalam masalah ini. Sekarang Lin Long telah melumpuhkan kakak senior Wu, itu berarti dia akan melawan Yang Jian. Memikirkan tentang kekuatan Yang Jian dan betapa kuatnya keluarga Yang, Mo Tian menyesal berpura-pura bersikap sopan kepada kakak senior Wu. Dia seharusnya mundur dan menyerahkan posisinya. Kakak senior Wu sebenarnya tidak perlu memanggil kakak muda Yang Jian. Selama kita melaporkan masalah ini, laporkan ke guru penegah hukum, Lin Long pasti tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Kata salah satu orang yang terluka. Kakak senior Wu merasa Lin Long benar. Jika Lin Long melukai seseorang dengan tinjunya yang kuat dan melaporkannya kepada guru penegah hukum, sepupunya bahkan tidak perlu melakukan apapun. Sebelumnya, dia menggunakan identitas Yang Jian untuk memamerkan kekuatannya dan melupakan peran guru penegah hukum. Orang bijak tahu lebih baik untuk tidak bertarung ketika ada rintangan. Ayo pergi dan temukan guru penegah hukum, kakak senior Wu, yang sudah sedikit pulih, berkata dengan sengit. Tidak perlu, guru penegah hukum ada di dekat sini. Lin Long tersenyum dengan tenang. Guru penegah hukum ada di dekatnya. Ketika mereka mendengar kata-kata Lin Long, mereka tercengang. Perhatian mereka terfokus pada konflik tadi dan mereka mengira guru penegah hukum tiba-tiba muncul di sini. Namun, ketika mereka memikirkannya, sepertinya itu tidak benar. Lagi pula, setelah babak penyisihan, para guru harus berjalan menuju bagian belakang gunung. Mengapa mereka berjalan ke arah ini? Karena itulah mereka berani memblokir Motian di tempat terbuka. Karena terkejut, mereka langsung menoleh dan melihat sekeliling. Namun, guru penegah hukum itu tidak terlihat. Saat mereka mengira akan ditipu oleh Lin Long, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari balik pilar batu. Terlebih lagi, wajahnya terlihat tegas. Siapa lagi selain guru penegah hukum, Song Dong Ming? F. Chuk, kenapa guru penegah hukum ini begitu licik? Namun, kakak senior Wu tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Dia menunjuk Lin Long dan berkata kepada Song Dong Ming, guru Song, Lin Long ini pengganggu. Dia, dia melumpuhkan beberapa dari kita. Pihak yang bersalah menggugat terlebih dahulu. Ini adalah trik yang dipelajari kakak senior Wu sejak dia masih muda. Benar, benar. Tiga orang lainnya yang terluka dengan cepat bergema. Melihat tatapan semua orang terfokus padanya, Song Dong Ming merasa pahit di hatinya. Alasan mengapa dia datang adalah untuk menanyakan pertanyaan pada Lin Long. Meskipun dia telah berhasil memurnikan cairan obat, dia masih tidak mengerti apapun tentangnya. Oleh karena itu, dia ingin menggunakan waktu ini untuk bertanya. Dia tidak menyangka akan bertemu Lin Long dan menimbulkan masalah saat dia datang. Terlebih lagi, dari semua orang, dia harus memprovokasi sepupu Yang Jian. Bukankah ini menempatkannya pada posisi yang sulit? Song Dong Ming memahami karakter Wu De dengan sangat baik. Karena hubungan Wu De dengan Yang Jian dan fakta bahwa Wu De biasanya tidak menimbulkan banyak masalah, Song Dong Ming biasanya menutup mata terhadap hal itu. Namun kini, Lin Long langsung melawan pihak lain. Terlebih lagi, ini bukan sekadar konflik biasa. Dia langsung melumpuhkan lengan pihak lain. Sejujurnya, jika Song Dong Ming tahu bahwa Lin Long akan begitu kejam, dia pasti akan bergegas menghentikannya. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak menyangka Lin Long begitu berani. Sialan, bocah nakal. Sebelum kamu datang, aku tidak ada pekerjaan apapun. Sekarang setelah Anda di sini, saya bahkan lebih sibuk dibandingkan tahun lalu. Kamu adalah kutukan dalam hidupku. Song Dong Ming mengutup dalam hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Long. Melihat Song Dong Ming seperti ini, Wu De dan Yang lainnya mulai menambahkan minyak ke dalam api. Guru Song, orang ini berani mengambil tindakan melawan kakak senior di akademi. Dia sama sekali tidak memandang Wu atau akademi. Orang seperti ini harus segera dikeluarkan dari akademi. 450. Lin Long, kamu sangat berani. Kamu benar-benar berani melukai kakak senior dari sekte yang sama. Song Dong Ming segera berkata dengan sungguh-sungguh. Lagu instruktur, bukan seperti itu. Motian segera menjadi cemas. Lin Long menepuk bahu Motian, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Lalu, dia dengan tenang berkata. Instruktur Song, pada kenyataannya, orang-orang ini pertama kali mengancam Motian. Mereka ingin Motian menyerahkan tempatnya agar kakak senior Wu bisa memasuki semi-final dan mendapatkan muka. Murid ini tidak tahan lagi dan keluar untuk menghentikan mereka. Siapa sangka mereka akan begitu terhina sehingga langsung menyerang murid ini. Hanya bisa menggunakan seluruh kekuatanku untuk menghadapinya. Siapa sangka itu hanyalah bantal bersulam yang bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Murid ini lemah dan tidak bisa berhenti tepat waktu, itulah sebabnya mereka terluka. Lin Long tahu bahwa Song Dong Ming hanya berpura-pura, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Instruktur Song, Lin Long ini memfitnah kita. Kapan kita ingin menindas Motian? Kita bahkan tidak bergerak terlebih dahulu. Saat Lin Long selesai berbicara, sebelum Song Dong Ming dapat bereaksi, kakak senior Wu dan yang lainnya sudah mulai berteriak. Apakah ini benar? Song Dong Ming bertanya dengan sungguh-sungguh. Ini sangat serius sehingga Wu de merasa sedikit bersalah. Namun, bagaimana dia bisa merasa takut saat ini? Dia segera meninggikan suaranya dan berkata, lagu instruktur, memang benar. Huff. Mendengar perkataan Wu de, Song Dong Ming langsung mendengus dan berkata, Wu de, kalian benar-benar berani. Kalian benar-benar berani menindas adik junior kalian di siang hari bolong dan ingin dia menyerahkan tempatnya di semifinal. Ini bukan, ini belum berakhir. Kalian bahkan mencoba mendekati saudara muda Lin Long padahal kalian salah. Untungnya, saudara muda Lin Long lebih kuat dari kalian, jadi kalian tidak membuat kesalahan besar. Bahkan jika orang yang berdiri di sampingnya bukan Lin Long, dan orang yang mengucapkan kata-kata itu bukan Lin Long, Song Dong Ming akan tetap mengatakan hal yang sama. Itu karena dia baru saja menyaksikan keseluruhan prosesnya. Bahkan jika dia tidak ingin menyinggung Yang Jian dan keluarga yang di belakangnya, dia tidak mungkin berbohong dalam situasi seperti itu. Bagaimanapun, pemandangan dirinya berdiri di belakang pilar dilihat oleh banyak murid. Ini sepertinya tidak benar. Wu de dan yang lainnya tercengang dan saling memandang. Mereka tidak menyangka Song Dong Ming tiba-tiba mengatakan hal seperti ini. Setelah tertegun sejenak, Wu de buru-buru berteriak, Instruktur Song, jelas Lin Long lah orang jahatnya. Kamilah korbannya. Kamu adalah korbannya, tapi kamulah yang bersalah. Kamulah yang memulainya, kata Song Dong Ming dingin. Instruktur Song, kamu benar-benar telah menganiaya kami. Salah menuduhmu, mungkinkah aku, Song Dong Ming, buta. Lagu Dong Ming mencibir. Mendengar kata-kata Song Dong Ming, Wu de dan yang lainnya tiba-tiba tercengang. Tampaknya Song Dong Ming, yang bersembunyi di balik pilar batu, telah menyaksikan keseluruhan prosesnya. Tentu saja, mereka mengutup dalam hati mereka. Mengapa Song Dong Ming harus datang saat ini tanpa mereka sadari? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Lin Long telah memprovokasi Wu de dan membuatnya menyerang lebih dulu karena dia melihat Song Dong Ming datang? Di mata Song Dong Ming, Wu de dan yang lainnya menyerang lebih dulu dan Lin Long membela diri. Jika tidak, Lin Long akan segera melumpuhkan Wu de. Mengapa dia menyanyiakan nafasnya pada mereka? Baiklah, melihat kalian terluka, masalah ini akan berakhir di sini. Cepat ambil obat untuk mengobati lukamu, Song Dong Ming membuat keputusan akhir. Wu de dan yang lainnya ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Namun, Song Dong Ming sudah melihat apa yang terjadi. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa membalas dengan muram dan saling mendukung saat mereka pergi. Tentu saja, sebelum mereka pergi, Wu de secara alami menatap tajam ke arah Lin Long. Maksudnya jelas, aku belum selesai denganmu. Instruktur Song, mengapa kamu mencariku? Setelah melihat mereka pergi, Lin Long dengan tenang tersenyum pada Song Dong Ming. Instruktur Song secara khusus datang untuk mencari saudara Lin. Mendengar kata-kata Lin Long, Mo Tian langsung kehilangan ketenangannya. Dia awalnya mengira Song Dong Ming hanya lewat secara kebetulan. Siapa yang menyangka hal ini benar-benar terjadi? Ini, Song Dong Ming ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Lin Long, yang mengerti apa yang sedang terjadi, berkata kepada Mo Tian, Mo Tian, kamu boleh pergi dulu. Jika ada apa-apa, cari aku di rumah. Baiklah. Meskipun Mo Tian penasaran mengapa Song Dong Ming mencari Lin Long, karena Lin Long sudah mengatakan itu, bagaimana dia berani tetap tinggal. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru pergi. Lin Long, bocah nakal, kamu telah membuatku kesulitan. Begitu Mo Tian pergi, Song Dong Ming mengerutu. Beberapa hari ini, setelah banyak berinteraksi dengan Lin Long, Song Dong Ming tidak lagi mengudara. Instruktur Song, masalah ini sangat mudah bagimu, kata Lin Long dengan tenang. Kue apa, apakah menurut Anda keluarga yang mudah terprovokasi? Song Dong Ming mengutup dalam hatinya. Namun, masalah ini memang bukan sesuatu yang dia khawatirkan. Ini karena selain dia, masih banyak murid lain yang telah melihat apa yang terjadi. Jika dia satu-satunya yang melihatnya, dia pasti akan menjadi musuh keluarga Yang. Meskipun dia adalah seorang guru di akademi, dia tidak memiliki hobi menyinggung keluarga yang begitu kuat. Lin Long, ketika aku sedang memurnikan cairan obat itu, aku punya pertanyaan, setelah mengutup dalam hatinya, Song Dong Ming mulai berbicara tentang masalah serius. Tak lama kemudian, Song Dong Ming yang sudah mendapatkan jawaban benar langsung pergi dengan wajah penuh senyuman. Sebagai seorang guru yang mengambil jurusan kedokteran, mampu memurnikan cairan obat seperti dekan, dan mampu memahami detailnya tentu merupakan suatu kehormatan yang tak tertandingi baginya. Oleh karena itu, pada saat ini, dia langsung melemparkan hal tidak menyenangkan itu ke dalam pikirannya. Wu Dedan yang lainnya secara kebetulan terlihat menindas motian oleh Lin Long dan tangannya lumpuh. Secara kebetulan, guru penegah hukum juga pernah menyaksikan hal tersebut. Karena itu, Wu Dedan yang lainnya menderita kerugian besar secara cuma-cuma. Hal ini dengan cepat menyebar ke telinga sebagian besar orang di Akademi. Sebelumnya, Ren Yang dan Tan Ki Wei mengalami kerugian yang sangat besar. Ren Yang pasti akan meninggalkan Akademi, dan kemungkinan kepergian Tan Ki Wei juga sangat tinggi. Belakangan, soal tangan Wu Dedan lumpuh tanpa alasan menyebabkan Lin Long menjadi sosok berpengaruh di Akademi. Banyak orang yang belum pernah melihat Lin Long sebelumnya mau tidak mau ingin melihatnya. Mereka ingin melihat orang seperti apa murid baru yang telah membuat kekacauan di Akademi tanpa menderita satu cedera pun. Dia sebenarnya sangat menantang surga. Tentu saja, selain penasaran, kebanyakan orang percaya bahwa Lin Long pasti harus menanggung akibatnya di masa depan. Bagaimanapun, Yang Jian bukanlah orang biasa, dan klan yang juga bukan kekuatan biasa. Selain itu, Yang Jian dan klan yang sangat protektif terhadap anak-anak mereka. Bagaimana mereka bisa mentolerir seseorang yang setara dengan anggota klan yang yang tangannya lumpuh. Oleh karena itu, menurut mereka, Lin Long akan sengsara di masa depan. Karena Yang Jian belum kembali dari pelatihannya, penderitaan Lin Long tidak datang secepat ini. Namun, mereka tahu hari-hari baik Lin Long akan segera berakhir karena semifinal akan segera dimulai. Yang Jian, yang ingin memasuki pavilion pendengaran, pasti akan kembali untuk berpartisipasi di semifinal. Pada saat itu, hari-hari baik Lin Long akan berakhir. Dari semua orang yang diprovokasi, dia harus memprovokasi Wu De. Banyak orang yang memiliki kesan baik terhadap Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika mendengar tentang masalah ini. Orang yang dimaksud, Lin Long, tidak peduli sama sekali tentang masalah ini. Sebaliknya, ia melanjutkan kultivasi dan studinya sehari-hari, menunggu semifinal tiba. Terima kasih.